Dan disini terlihat ya Eric yang kembali masuk ke acara pertunangan Mario Alia Dan tentu saja Eric tuh kaget banget ya ketika melihat di layar ada video Alia dan juga Mario Dan di video itu juga terdengar suara Eric Tentu saja Alia pun kaget banget ya ketika melihat video itu Dan tentu saja apa yang dilihat Alia ini membuat Alia benar-benar sangat shock ya Alia benar-benar terkejut dengan video itu Dan kalian bisa lihat ya Eric pun juga kaget ya Kenapa bisa video itu disetel di acara pertunangan Mario Alia Kalian bisa lihat ya bagaimana wajah paniknya Eric ketika melihat video itu Karena dia yakin kalau Alia juga sudah melihatnya Dan ketika melihat video itu Alia pun langsung menangis ya Dia tuh kaget banget dengan semuanya Dan ketika Eric datang Alia pun langsung bertanya kepada Eric Kapan video ini dibuat dan kenapa ada suara Eric Dan tentu saja Eric pun jadi mikir keras ya Mikir keras apa jawabannya kepada Alia Dia bingung banget ya mau jawab apa Kemudian Eric pun meminta kepada Alia untuk mengabaikan video itu Nggak usah dipedulikan Tetapi nggak mungkin ya Alia nggak bisa nggak peduli Aku nggak pernah bikin video Karena Alia merasa kalau dia tuh memang nggak pernah membuat video itu Tentu saja Alia jadi bertanya-tanya Aku juga dengar suaranya mas Eric Dan Eric terlihat bingung banget ya mau jawab apa atas semua pertanyaan-pertanyaan Alia Dan disini nampaknya emosi Alia pun semakin memuncak Dia tuh udah marah banget ya melihat video itu Bener-bener dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tertawan hati Pada malam ini hari Rabu tanggal 24 April 2024 Tetapi bersyukur ya akhirnya Disini Eric tuh langsung mikir keras jawabannya apa Dan akhirnya Eric bisa menangani semuanya Nah kalian penasarankan apa kira-kira yang dibilang oleh Eric Kalian harus nonton video selanjutnya Simak kelanjutan tertawan hati hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Gugu Jopa Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan Bye